Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan bahasan mengenai persamaan diferensial biasa linear homogen Di video sebelumnya kita sudah bahas Solusi PDB linear homogen untuk keadaan teredam lebih dan teredam kritis Kali ini kita akan lanjutkan ke keadaan teredam dan tanpa redaman Mungkin saya akan coba review sepintas bahwa PDB linear homogen Or D2 ya Terus selalu dinyatakan oleh D2Y DT kuadrat plus alpha DYDT plus beta Y sama dengan 0 Dan dalam hal ini Kita bisa dapatkan persamaan karakteristik Mengikuti ordernya saja ya Jadi ini berarti lambda kuadrat plus alpha lambda plus beta sama dengan 0 Dan solusi dari ini Itu kan Atau akar-akarnya ya Akar-akar dari persamaan karakteristik Kita bisa dapatkan dengan menggunakan rumus ABC secara umum Jadi minus alpha plus minus akar Alpha kuadrat min 4 kali 1 kali beta dibagi dengan 2 kali 1 ya Nah dari sini kan Kemarin sudah dibahas atau di video sebelumnya sudah dibahas Nilai lambda ini bisa bergantung kepada dalam akar ini Kalau akarnya positif Kita bisa punya lambda 1 dan lambda 2 yang berbeda Dan itu keadaannya disebut dengan keadaan terdam lebih Kemudian kalau alpha kuadrat min 4 beta nya 0 Atau diskriminasi nya 0 Kita akan dapatkan lambda 1 dan lambda 2 yang sama Dan itu kita sebut sebagai keadaan terdam kritis Nah sekarang Kalau misalkan Dalam akarnya negatif atau diskriminasi nya negatif Berarti 4 beta lebih besar daripada alpha kuadrat Maka kita akan mendapatkan akar yang negatif Sehingga kita akan dapatkan lambda 1 dan lambda 2 merupakan bilangan kompleks Nah kalau lambda 1 dan lambda 2 bilangan kompleks Keadaannya disebut dengan keadaan terdam Nah hal khusus dari bilangan kompleks ini ketika apa? Ketika alphanya sama dengan 0 Jadi kalau alphanya sama dengan 0 Sehingga persamaan Atau PDB nya menjadi D2Y DT kuadrat Terus beta Y Maka kita akan mendapatkan keadaan Tanpa redaman Jadi ada 4 keadaan yang Terjadi pada PDB Dan 2 keadaan sudah kita bahas Sebelumnya Kali ini kita 2 lagi Jadi Jadi yang ketiga Keadaan terdam Ini terjadi kalau misalkan Kalau lambda 1 dan 2 ini merupakan bilangan kompleks Atau alpha kuadrat min 4 betanya negatif Kurang dari 0 Nah untuk bilangan kompleks itu bisa kita ungkapkan oleh Ungkapan Minus sigma plus minus j omega Minus sigma plus minus j omega Ini dari sini sebenarnya nanti kita bisa dapatkan ini lah ya Nanti bisa disesuaikan sigma nya berapa ya Ya jelas sih bisa dilihat sebenarnya dari sini Sigma nya berarti alpha dibagi dengan 2 Nah Kemudian kita bisa dapatkan solusi Atau bentuk solusinya ya Bentuk solusinya Secara umum kan sebetulnya Kalau lambda 1 dan lambda 2 nya beda Maka Y nya kan sama saja dengan C1 E pangkat lambda 1 T Ditambah dengan C2 kali E pangkat lambda 2 T Kalau lambda 1 dan lambda 2 T Nah sekarang kita masukkan kalau lambdanya kompleks Seperti ini Maka Y akan sama saja dengan C1 E pangkat Maka yang pertama adalah yang plus ya Minus sigma plus j omega Dalam kurung ini ya Kali T Dalam lambda 1 nya Plus C2 kali E minus sigma Yang minus berarti minus C omega T Kita bisa pisahkan ya Berarti C1 E pangkat Min sigma ya Sigma dikalikan dengan T Kan dikali aja dengan apa E pangkat C omega T Ditambah dengan C2 E pangkat Min sigma T kali E pangkat Min J omega T Gitu kan ya Nah ada faktor yang Sama ya Ini E pangkat Min sigma T Berarti dalam kurung ini Kita kalikan dengan apa C1 E pangkat C Omega T Ditambah dengan C2 kali E pangkat Min C Omega T Kemudian Kemudian Kalau kita mengingat Formula Ler ya Bahwa E pangkat Akan plus minus C omega T Plus Sama saya ingat apa Cos Omega T Plus minus C Sin Omega T Sehingga Ungkapan ini Kita bisa Tuliskan lagi Menjadi Y sama dengan E pangkat Min sigma T Kali Kita ganti Ini ya Nanti akan muncul Apa ini C1 Kali Saya ganti Kurungnya ya C1 Kali Cos Yang ini dulu ya Yang Cos ini dulu ya Cos Omega T Plus C1 Kali C Sin omega T Atau saya pindahkan C nya C dikali C1 Sin omega T Oke Yang pertama ini Ditambah Yang kedua Berarti C2 Ini yang negatif Berarti C2 Kali ini dulu Kali cos Omega T Minus Kali C2 Dikali apa E pangkat Dikali Dikali C2 Dikali Sin omega T J J sin omega T Atau J J Sin omega T Sehingga Kita kumpulkan Yang Oh sini E pangkat Min Sigma T Dalam kurung Berarti muncul C1 Tambah C2 Kan ya C1 Tambah C2 Dalam kurung Dikali dengan Cos Omega T Nah Ditambah Ada ini Yang ini C Dikali C1 Min C2 Sin Omega T Oke Oke ya Nah ini bisa kita sederhanakan C1 plus C1 Konstanta Kan kita ganti dengan A Jadi ini sama dengan E Min Sigma T Dalam kurung Kali A Dikalikan dengan cos Omega T Ditambah Ini juga konstanta Ya Pertama Imaginal ya Plus B Dikalisin Omega T Oke Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa Kalau ada PDP Dalam keadaan Teredam Dimana Lambda 1 Lambda 2 Kompleks Kita bisa Nyatakan solusi umumnya Dalam bentuk Seperti ini Baik kita lihat Contohnya Kita ingin menentukan Solusi PDP Ini Pertama dapatkan dulu Persamaan karakteristiknya Sudah saja Tidak ikuti Saya ini Lambda kuadrat plus 2 Lambda plus 5 sama dengan 0 Nah ini kita bisa Dapatkan Lambda nya Karena ini kan Tidak bisa dipaktorkan Maka gunakan Rumus ABC Lambda 1 Atau 2 Berarti Min B Min B nya berarti Min 2 Plus minus akar 2 kuadrat Min 4 Kali A nya adalah 1 Kali C nya adalah 5 Dibagi dengan 2 kali 1 Ya Kita akan dapatkan Sama dengan Min 2 Min 2 Min 2 Plus minus akar Ini kan 4 Dikurangi berapa Dikurangi 20 4 dikurangi 20 Min 16 Dibagi dengan 2 Min 2 Per 2 Berarti min 1 Plus minus Setengah Ini akar 16 Ini akar 16 Akar 16 Akar 16 Berapa C akar 4 Kita kan Salah Sorry C 4 C 4 Akar 16 Kan 4 kan ya Atau kita akan dapatkan Berarti sama dengan Min 1 Plus minus C 2 Nah kalau kemudian kita Samakan dengan Bentuk yang Tadi dalam konsep Wah ini sama dengan Min sigma Plus minus C Omega Nanti kita akan dapatkan Sigma nya adalah 1 Omega nya adalah 2 Nah Ini Akar-akarnya ya Kita akan dapatkan Sekarang solusi umumnya Solusi umum Tadi kita nyatakan oleh Y sama dengan E bakat min Sigma T A Cos Omega T Plus B Sin Omega T Kita masukkan Sejauh berarti Sama dengan E bakat min Sigma nya 1 Bagi min T A Nanti kita cari A Cos Omega T Omega nya berapa Omega nya 2 kan ya Cos 2T Ditambah dengan B dikali sin 2T Oke Ini adalah Bentuk solusi Umumnya Kita dapatkan Masukkan Keadaan Awal Penilai awalnya Untuk mendapatkan Solusi khusus Solusi khusus Untuk Y 0 sama dengan 1 Berarti pada saat T 0 Y nya 1 Kita akan dapatkan Masukkan ke sini 1 T nya 0 Berarti E bakat 0 A dikali cos B nya 0 0 Plus B dikali sin 0 Berarti 0 Sehingga Kita dapatkan 1 sama dengan E nya E bakat min T adalah 1 Dikali cos 0 Dari 1 kan ya Berarti tinggal A Ditambah sin No ada 0 Berarti 0 Sehingga dari sini Dapatlah A Sama dengan 1 Oke Kemudian untuk Mendapatkan B nya Kita Masukkan Keadaan Awal yang kedua Tapi harus tahu dulu Turunannya ya Kebiasaan Kita akan dapatkan D D Turunkan Turunannya ini Kita gunakan Aturan Hasil kali ya Ini dikalikan U kali B Berarti pertama Turunkan dulu ini Min E bakat Min T Dikalikan dengan Dalam kurungnya Biarkan Berarti A Cos 2T Plus B sin 2T Ditambah Yang ini biarkan E bakat min T Yang kita biarkan Kalikan dengan Turunan dari Ini Cos 2T Turunnya adalah Min Min Duanya pindah Min 2A Dikali sin 2T Ditambah Turunan dari Sin adalah Cos Duanya pindah Berarti 2B Cos 2T 3B Masukan untuk D D D D D D 0 1 Masukan 1 Sama dengan Ingat Kalau T nya 0 Maka ini berarti kan Satu kan ya Masuk aja Masukkan Untuk D D Berarti 1 Dalam kurung A Dikali Cos 0 Cos 0 adalah 1 ya Jadi tinggal A B sin 0 Berarti 0 kan Plus 0 Yang pertama Ditambah Yang kedua Ini Satu juga kan Pakat 0 Kemudian Dalam kurung Sin ini adalah Sin 0 adalah 0 ya 0 Ditambah dengan Cos 0 adalah Satu berarti 2B Sehingga dapatlah Ada disini Satu Sama dengan A A nya sudah tau kan ya A nya sudah tau Satu berarti ini Satu Dan aja satu ya Ditambah dengan 2B Nah Berarti 2B nya harus Sama dengan 0 kan ya Nah kalian Kita dapatkan B nya sama dengan 0 Dengan demikian Kita akan dapatkan Solusi khususnya Jadi apa Masukkan kebalik Kesini kan ya Solusi khusus Y Satu Sini Sedia E E Pangkat min T Dikali A nya adalah Satu Cos 2T Berarti tinggal E pangkat min T Kali Cos 2T Ini adalah Solusi Khususnya Karena kan B nya 0 ya Kalau B 0 Ini hilang A nya satu Berarti E pangkat min T Cos 2T Kita lanjutkan ke keadaan Tanpa redangan Itu terjadi Kalau Lambda 1 Lambda 2 nya Imajin Jadi plus minus C omega Kita dengar Kita dengar Kita dengar Kita dengar Mainnya sama dengan 0 Maka bentuk Solusinya Salamun Adalah Y sama dengan Dengar dari Bayangkan ada T Pangkat min sigma T Kali A Dan selesai kan ya Tapi kalau Sigma nya 0 Berarti kan Ini hilang Suku yang ini hilang Sehingga tinggal Menjadi A Sin Omega T Dikama B Sin B Ini yang Cos A Cos Omega T B Sin Omega T Oke Bentuk solusinya Seperti ini Kita lihat Contohnya Contoh kedua Dalam Kasus disini Misalkan Diketahui D2Y D2Y DT Kuadrat Plus 9Y Sama dengan 0 Dengan Y0 Sama dengan 2 DYDT Pada saat 0 Sama dengan 1 Tentukan Solusinya Kita dapatkan Seperti biasa Persamaan karakter Berarti tinggal Lambda Kuadrat Plus 9 Sama dengan 0 Kita akan Dapatkan Ini Lambda 1 Atau 2 Akar 9 Berapa 3 Jadi Plus Minus C 3 Berarti Dapatlah Dari sini Omega Sama dengan 3 Sehingga Kita akan Dapatkan Solusi Umum Masukkan Masukkan Sini A Y Sama dengan A Dikalikan Dengan Cos 3T Ditambah Dengan B Dikalikan Dengan Sin 3T Ini Solusi Umumnya Lalu Solusi Khusus Pertama Masukkan Untuk Y 0 Sama dengan 2 Masukkan Disini 2 Sama dengan A Dikali Cos 0 Karena Satu Lain Tambah W Dikali Sin 0 0 Berarti A Sama dengan 2 Kemudian Nilai Awalnya Kedua DY DT Berarti Dapatkan DT Turunkan Cos Terunanya Min Sin Berarti Min 3 Pindah 3 A Sin 3 T Terunanya Sin Cos Jadi Plus 3B Cos 3 Masukkan Untuk Nilai awal DYDT 0 Sama Dengan 1 Berarti Masukkan Kesini 1 Sama Dengan Min 3 Kali Sin 0 Sin 0 Adalah 0 Berarti Tinggal 3B Dikalikan Dengan Cos 0 Cos 0 Adalah 1 Jadi Kita Dapatkan B Nya Adalah 1 Per 3 Maka Kita Dapatkan Solusi Khususnya Adalah 2 Dikalikan Dengan Cos 3T Ditambah Dengan 1 Per 3 Kali Sin 3 Ini Solusi Khususnya Nah Solusi Khusus Seperti ini Bisa Diungkapkan Dalam Ungkapan Yang Lebih Umum Yang Hanya Melibatkan Cos Saja Bisa Dilukapkan oleh Y Sama Dengan Misalkan Suatu Konstantin Baru Dikalikan Dengan Cos Omega T Minus Alpha Misalnya Dengan Catatan C C Adalah C Nya Adalah Akar Dari A Kuadrat Ditambah Dengan B Kuadrat Dan Alfanya Adalah Tan Inves Dari B Dibagi Dengan A B Dibagi Dengan A Sehingga kalau kita masukkan ke sini Kan A nya adalah 2 ya Berarti akar dari C nya adalah akar dari 4 atau 2 kuadrat Ditambah dengan 1 per 3 Kuadrat Dikalikan dengan cos Omega nya adalah 3 ya 3 T min Alpha nya Kita invest Lalu dari 1 per 3 dibagi dengan 2 Berarti 1 per 6 Eh kira-kira Seperti ini ya Nah Tapi ya sampai sini juga Oke lah ya Kalau Kita Perhatikan bedanya Antara Antara Keadaan Terdam Dengan keadaan Tanpa regaman Pada keadaan Tanpa regaman Ini kan bentuknya Bentuk Solusinya Bentuk sinusoide kan ya Ingat Grafik Grafik Y sama dengan C cos Omega T min Alpha Ini akan Merupakan grafik Sinusoide Jadi kita akan Berbentuk seperti ini Masa gambarnya Serah umum ya Nanti akan Berbentuk Seperti ini Dengan kata lain Maka Sistem Yang Memenuhi persamaan Diferensial Homogen Orbit kedua Dengan Akar-akar yang Imaginar Mogni Itu akan Memiliki Amplitudo Atau akan Bergerak harmonik Salah satu Gantar ini Jadi kalau Pegas Misalkan dalam keadaan Normal Kemudian Kemudian Disimpankan Maka ketika Di lepasnya Dia akan bergetar Dan Getarannya Itu akan Periodik Dengan Amplitudo yang Konstan Dan periode yang Tertentu Sehingga akan Berbentuk grafiknya Nanti berupa Grafik sinosolida Nah Apa bedanya Dengan keadaan Tanpa Redaman Dengan keadaan Teredam Nah dalam keadaan Teredam Tadi kan Bentuknya Bentuknya Keadaan teredam Ini salah satu Contohnya Ini adalah E pangkat Misalkan Minte Misalkan Minte Tadi Kos ya Kos 2T Misalkan Ini Ini juga Akan Grafiknya Begini Nanti Merupakan Perkalian Antara E pangkat Minte Dengan Kos 2T E pangkat Minte Itu Grafik eksponensial Turun Jadi Begini Misalkan Kalau dikalikan Dengan Kos 2T Maka Nanti Akan Muncul Grafik Haja Perkalian Kos Sorry Kos Dari Sini Dari 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 1T Dari Kira Kira Begini Ini Berupa Grafik Grafik Sinus Solidar Yang Kemudian Meluruh Ampliturnya Ampliturnya Makin Lama Kejap Ya Kalau Misalkan Pegas Bergetar Kalau Harmonik Atau Tanpa Redaman Dia akan Bergetar Dengan Ampliturnya Tetap Tetapi Kalau Misalkan Teredam Seperti Ini Maka Ampliturnya Makin Lama Makin Berkurah Makin Turun Makin Turun Sehingga Suatu Saat Berhenti Mula Mula Besar Maka Getaranya Makin Kecil Makin Kecil Makin Kecil Suatu Saat Berhenti Itu Itu Keadaan Teredam Ya Baik Kita Sudah Menyelesaikan Bagaimana Cara Mendapatkan Solusi PDB Linear Komoken Orbed Kedua Yang Ternyata Memiliki Empat Keadaan Sampai Disini Dulu Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh